Jumpa kembali dengan channel Gang Tutorial Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya membuka akun facebook yang terkunci oleh autentikasi Akun facebook terkunci oleh autentikasi dikarenakan oleh kalian telah mengaktifkan autentikasi dua langkah Kemudian kalian menggunakan perangkat yang berbeda Sebenarnya autentikasi adalah sistem keamanan yang memungkinkan akun facebook kalian tidak bisa diakses oleh orang lain Namun dalam hal ini banyak sekali teman yang terjebak dan terkunci akunnya dan tidak bisa lagi membuka akun tersebut Sebenarnya hal ini bukan masalah besar jika nomor hp kalian atau email kalian masih aktif Karena disitu kalian akan memperoleh kode untuk autentikasi akun facebook tersebut Namun jika yang terjadi nomor kalian atau email kalian sudah tidak ada atau sudah tidak aktif Langkah apa yang harus kalian lakukan? Berikut ini saya ingin berbagi tutorialnya Namun sebelum ke tutorial jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu ke channel ini Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi tutorial lainnya Untuk menyingkat waktu mari ke tutorialnya Kita contohkan saya menggunakan chrome untuk mempraktekan masalah ini Kita buka chrome kemudian kita masuk ke facebook yang terkunci tersebut Seperti biasa masuk ke facebook Isikan email atau nomor telepon isikan email atau nomor telepon akun anda disini Seperti login pada biasanya Kemudian isi juga passwordnya seperti biasa Setelah itu tinggal kita klik masuk Maka yang terjadi akan ada pemberitahuan Autentikasi dua faktor diperlukan Padahal kalian sudah tidak punya akses ke nomor telepon atau ke emailnya Maka yang kita harus lakukan adalah Kita klik saja tombol ada masalah Yang ini Tombol yang ini Yang ada masalah Kita klik saja disini Kemudian akan ada halaman Tidak bisa mendapatkan kode Kita pilih saja tidak ada telepon Klik yang ini Jika tidak ada telepon Jika tidak ada telepon anda dapat masuk dari browser yang dikenal Atau hubungi kami Klik saja hubungi kami Karena disini yang saya praktekan adalah HP sudah tidak ada Nomor telepon sudah tidak ada Email sudah tidak ada Kemudian kalian akan disukui Masalah kode persetujuan masuk Disini kalian tinggal isi Nama lengkap di akun anda Sesuai dengan akun facebook kalian Dan yang terpenting harus sesuai dengan KTP kalian Karena disini akan memerlukan KTP Kemudian isikan operator penyedia layanan Kita contohkan indosat Kemudian masalah Kita pilih masalah I don't have access to my phone Kita contohkan Kemudian deskripsinya disini Deskripsi itu masalah anda Kita contohkan mohon bantuan saya Kehilangan Nomor telepon Dan tidak ada akses Dan tidak bisa akses Akun facebook Saya Kemudian untuk bagian file Kita pilih saja KTP yang sudah dipersiapkan Yang tentunya Nama harus sesuai dengan Nama akun facebook tersebut Setelah itu Kita tinggal Klik tombol kirim Yang ada di bawah Maka akan mengarah ke halaman Pemberitahuan Terima kasih telah menghubungi facebook Mungkin kami akan menghubungi anda Jika memerlukan Informasi lebih lanjut Oke sekian tutorial dari saya Mudah-mudahan Bisa membantu Permasalahan akun facebook kalian Jangan lupa Subscribe ke channel ini Agar kalian tidak ketinggalan Informasi-informasi Tutorial lainnya Terima kasih